Oke selamat pagi, perkenalkan kembali nama saya David Rindo Rindo dan kali ini saya mampir ke salah satu booth yang merupakan salah satu lembaga pemerintah. Jadi di FI 2024 bukan hanya brand-brand swasta yang ikut, tapi juga ada lembaga pemerintah yang mengikuti yaitu Bulog dan saat ini bersama dengan saya adalah Mas Odo selaku asisten manajer promosi dari Bulog. Nah Mas Odo apa kabar? Boleh disampa dulu audiensnya. Halo selamat pagi, perkenalkan saya Odo dari Bulog. Tahun ini kebetulan kita diberi kesempatan untuk kembali membuka stand di FI dan Alhamdulillah antusiasi juga luar biasa dari audiensnya yang disini. Oke siap. Nah Mas Odo saya dapat info katanya kemarin dari Bulog sudah melaksungkan seminar atau workshop dengan tema peran Bulog menjaga stabilitas harga beras. Boleh kita bedah sedikit Mas mungkin isunya itu apa sekarang yang sedang terjadi dan kemarin di seminar dibahas apa. Oke mungkin kurang lebihnya kalau yang kemarin dibahas di seminar itu terkait dengan peran dari Bulog itu sendiri ya. Jadi Bulog ini kan memang salah satu BUMN, salah satu perusahaan BUMN yang mempunyai dua fungsi, fungsi PSO dan fungsi komersial. PSO itu apa Mas? PSO itu Public Service Obligation. Itu biasanya kebayaan penugasan-penugasan dari pemerintah. Kayak salah satu contohnya buat jaga stabilitas harga ini. Jadi Bulog ini kan operator, ada lagi tuh regulator. Nah regulator itu pemerintah, kementerian seperti itu. Jadi Bulog, salah satu tugas Bulog adalah jaga stabilitas harga. Nah diantaranya kalau yang kemarin dibahas di seminar itu program-programnya kita punya namanya bantuan pangan yang ditugaskan dari pemerintah untuk dibagikan ke masyarakat. Nah tujuannya untuk membantu masyarakat kecil untuk bisa mendapatkan beras yang layak lah. Terus kita juga punya beras SPHP. Itu juga salah satu yang kalau yang bantuan pangan kan pemerintah beli terus Bulog menyalurkan. Kalau yang SPHP ini kita jual ke masyarakat umum dengan harga yang dibawa pasar, beras medium gitu kualitasnya. Cuman beras medium dengan kualitas premium gitu lah. Beras medium kualitas premium. Harganya medium. Jadi udah pasti yang paling murah lah kalau yang SPHP itu. Nah tadi peran keduanya? Peran keduanya tadi kan yang satu kan stabilisasi, yang satu kan komersial ya. Salah satu komersialnya, produk-produk komersial itu yang ada di booth ini. Jadi selain barang-barang medium yang tadi penugasan, Bulog juga punya barang-barang premium yang memang dijual bebas di masyarakat. Kita sudah masuk ke beberapa retail modern juga kayak di Transmart, Superindo, terus di Indomaret juga sudah masuk di beberapa Indomaret. tono-tono berasnya yang ada di sini. Merknya itu kalau sekarang B-Food Umbrella brandnya, terus yang baru lagi sekarang juga yang lagi marah, sudah masuk ke retail modern itu namanya Punokawan. Punokawan. Yang warna merah ini. Oke. Siap. Nah kemarin di seminar dibahas terkait menjaga stabilitas harga beras. Iya. Nah pembicaranya siapa aja, terus akhirnya dari pembahasan itu akhirnya disimpulkan apa boleh diceritain. Oh iya. Kalau pembicaranya, jadwal awal itu sebenarnya Ibu Direktur Bisnis kita, Ibu Febinovita. Cuma kebetulan karena beliau berhalangan hadir, ada agenda lain. Jadi kemarin diwakilkan oleh Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, yaitu Pak Bowo. Pak Bowo Vision. Nah apa aja tuh mas yang dibahas, sendiri narasumbernya atau ada stakeholder lain? Sendiri. Sendiri. Semburu sendiri. Ya kurang lebih tadi sih beberapa program dari pemerintah yang Bulog jalankan itu dalam jaga stabilitas yang tadi yang bantuan pangan sama beras SPAP itu sendiri. Terus selain itu juga kita punya, jadi sekarang ini Bulog udah bertransformasi lah dalam masa transformasi menuju Bulog Next gitu. Bulog yang lebih baik. Sekarang kita udah punya infrastruktur sendiri buat punya pabrik beras gitu lah. Namanya MRMP, Race Milling Modern. Pokoknya pabrik beras modern gitu lah Pak, singkatan. Terus ada juga RTR, kalau RTR itu buat mesin pengolahan dari beras ke beras. Misalnya tadi ya beras asalan kita mau ubah jadi beras premium, mau jadi beras apa itu bisa juga di pabriknya di sini. Jadi ada pengembangan teknologi lah di Bulog. Terus ditambah kita juga punya program kemitraan dengan masyarakat namanya Rumah Pangan Kita. Nah ini juga sekalian mengajak masyarakat untuk berwirausaha. Jadi misalnya masyarakat mau jualan produk sembako bisa disupport dari Bulog nanti ikut program namanya Rumah Pangan Kita. Oke. Nah kan ini sudah tahun keberapa masih ikut FHI? FHI ke 3 atau ke 4 ya? Oke. Sekitar gitu lah kalau ke 3 ke 4. Nah buang pertama kali. Nah boleh nggak sih dikasih kesan FHI 2024 seperti apa? Ini hari terakhir kan ini mas. FHI 2024 ya? Rame sih tapi FHI setiap tahun emang selalu rame sih. Selalu rame. Antusias audiensnya luar biasa. Terus tenan-tenannya juga luar biasa semua sih. Nggak kaleng-kaleng. Terus disini kita juga ya banyak dapet apa namanya? Insight-insight baru lah dari ada yang mau ngajak kerjasama dan lain-lain kayak gitu-gitu sih. Oke itu aja obrolan saya dengan Mas Odo selaku asisten manajer promosi dari Bulog dan tadi sudah disampaikan bosannya beberapa hal kinerja Bulog dan kemarin sudah melangsungkan seminar untuk peran Bulog menjaga stabilitas harga beras di Indonesia. Terima kasih FI Sojo, sukses selalu. Sampai jumpa di FHI 2025. Bye-bye.